Intro Warga kampung gelucaruh desa pasir erih kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang menggeluh jalan poros desa yang kondisinya rusak Hal tersebut disampaikan seorang warga Ahmpad Ponari saat acara reses anggota DPRD Banten dari fraksi Gerindra Andal Suhanda Jumat 22 November 2019 Hadir dalam kegiatan tersebut ratusan warga kampung gelucaruh di salah satu kediaman tokoh masyarakat Satu persatu dari warga menyampaikan aspirasinya kepada anggota komisi satu tersebut Reses Dewan Pak Jara Suhanda Provinsi Banten Warga setempat Ahmpad Ponari mengatakan keberadaan poros desa tersebut sangat penting dalam menunjang aktivitas warga Jalan ini menghubungkan dua desa yakni pasir erih dan curug barang Menurutnya jalan sepanjang sekitar 5 km tersebut memang belum lama ini diperbaiki Namun perbaikan tidak dilakukan merata Untuk perkenalan tadi juga belum mengenali diri saya Bahwa saya itu Ahmad Ponari Sebagai ketua PAC Kecamatan Cipucang Untuk keluhan dan permohonan atau pertanyaan Saya hanya menginginkan untuk diperhatikan bangunan jalan yang utama Jalan yang utama tolong diperhatikan Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Banten Anda Suhanda mengatakan akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Yang kedua, solusi yang kedua adalah Kita pemerintah provinsi Banten telah mengalokasikan cash flow Dana segar kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar 55 miliar Dana segar yang bisa dialokasikan untuk berbagai macam hal Antara lain termasuk infrastruktur jalan Kami akan komunikasi dengan Dewan Kabupaten Dan hal ini dari Praksi Merindra Dan kami tahu disini ada Pak Haji Yasin Untuk memantau penganggaran khusus alokasi dana untuk pembangunan jalan dari Goyang Nida ke Pasir Rik Dan ini sudah kita cekat melalui ribu rohi Kita akan masukkan dan kita akan sampaikan kepada Pak Haji Yasin Agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang Dalam hal ini di Bupati Pandeglang Besar kejajarannya bisa memperolehkan jalan dari Pasir Rik ke Goyang Nida Terima kasih telah menonton!